Akhir-akhir ini, terik matahari terasa sangat menyengat di Indonesia termasuk di Jambi. Hal ini pun juga membuat cuaca menjadi panas ekstrim yang dapat memicu kebakaran. Akhir-akhir ini, terik matahari terasa sangat menyengat di Indonesia termasuk di Jambi. Hal ini disebabkan karena indeks ultraviolet atau UV sinar matahari memang sedang tinggi-tingginya. Status ini menandakan tingkat bahaya ekstrim bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung, diperlukan semua tindakan pencegahan kulit dan mata. Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, saat ini di Jambi cuacanya tengah berubah secara drastis, yaitu panas yang ekstrim dan bisa turun hujan yang deras. Dan dengan perubahan panas ekstrim ini dapat memicu kebakaran termasuk konsleting listrik. Dari panas yang ekstrim bisa ke hujan yang lebar, jadi ada dua risiko kebahayaan misalnya yang terutama praktisinya sering sekarang ada kebakaran. Kalau diiklim panas ini, ada risiko berbagai macam resiko kebakaran termasuk sumber terbesar kebapan sekat tinggi listrik. Yang paling sering ada colokan, kakai rame-rame, kukas di sini, kukas di sini semua, ditunjukkan rumahnya sehingga pada saat ekstrim cuacanya bisa dikonsleting listrik. Maulana juga menghimbau agar terminal listrik tidak dipakai untuk ramai-ramai karena jika di saat panas ekstrim hal ini dapat membuat korsleting listrik. Hirusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!